Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan membahas materi tentang suhu dan termometer nah pertama-tama kita harus tau dulu apa sih yang dimaksud dengan suhu dan termometer kan nah kita langsung aja suhu itu adalah terdrajat panas atau dinginnya suatu keadaan jadi derajat panasnya ini berupa kuantitas atau berupa nilai angka ada, kalau misalnya dia angkanya itu makin besar ya, kalau derajat panasnya itu angkanya makin besar berarti dia akan terasa semakin panas tapi kalau angkanya makin kecil bahkan sampai minus itu artinya dia semakin dingin jadi suhu itu bisa panas bisa dingin, bisa kalau dia suhunya sama dengan suhu tubuh kita maka kita bilangnya biasa aja kayak gak ada rasa dingin atau panas lalu suhu ini kalau dia itu semakin panas maka dia itu akan ringan dalam bentuk udara ya, jadi udara yang panas itu akan semakin ringan nah, kalau misalnya udaranya itu ringan bergeraknya pasti ke atas ya kan, oleh sebab itu ini diterapkan pada pemanas ruangan nah, pemanas ruangan itu suhunya akan panas kalau dia suhunya panas berarti udaranya itu ringan kan udara ringan itu bergerak ke atas karena udara ringan dia bergeraknya ke atas makanya penghangat ruangan itu ditaruhnya di bawah beda cerita sama AC AC itu mengeluarkan suhu udara yang dingin udara dingin itu cenderung lebih berat oleh sebab itu AC ditaruhnya di atas jadi pas udaranya keluar yang dingin itu berat kan dia bakal jatuh ke bawah jadi baiknya AC ini untuk menghemat lebih baik dia dihadapnya ke atas gitu jadi jangan diputer di swing gitu tapi dimaripin aja ke atas supaya nanti suhu udaranya itu keluar kemudian jatuh ke bawah jadi suhu dinginnya lebih menyebar merata gitu kemudian kalau ini suhu lalu alat ukur suhu jadi gimana kita bisa tahu ini suhunya segini ini suhunya segini itu ditentukan oleh termometer jadi termometer ini adalah alat ukur dari si suhu kemudian si suhu ini punya satuan yang namanya Kelvin jadi suhu satuannya adalah Kelvin secara sistem internasional tapi kalau di Indonesia kita lebih sering menggunakan derajat celcius gitu kan nah ini adalah alat ukur atau yang kita sebut sebagai termometer ada termometer yang seperti ini ada yang seperti ini ada yang seperti ini ya ini termometer yang biasa untuk mengukur suhu badan manusia yang biasa di rumah-rumah digunakan di rumah-rumah ini termometer gun yang sekarang sedang naik daun karena adanya virus COVID-19 jadi penggunaan alat ukur suhu tubuhnya itu menggunakan yang ini termometer gun karena kalau yang ini harus terkontak harus terkontak dengan tubuh manusia jadi kalau misalnya digunakan bergantian nanti justru malah penyebaran virusnya itu semakin cepat jadi menggunakan termometer gun yang bisa mengukur suhu tanpa ada kontak langsung dengan manusia kalau yang ini ini adalah termometer yang biasa digunakan di laboratorium nah berikutnya ini ini adalah bagian-bagian dari termometer standarnya seperti ini tadi kalau kita lihat yang sebelumnya ini adalah termometer digital jadi pas diukur langsung ada angkanya tapi kalau termometer seperti ini ini analog jadi harus dibaca dulu ukurannya berapa gitu nah ini adalah termometer analognya jadi kita harus baca kenaikannya berapa itu bacanya berapa jadi tidak langsung muncul angkanya tapi harus kita baca dulu nah ini bagian-bagiannya itu ada tabung disini tabung isinya cairannya cairannya itu bisa berupa dua raksa atau alkohol kalau air itu tidak bisa dijadikan isi dari termometer yang seperti ini karena air itu sifatnya pertama kalau dia kena panas dia tidak langsung naik suhunya jadi tidak mudah berubah tidak mudah memuai jadi kalau misalnya mengukur panas tubuh manusia paling cuma sampai 30 jadi kalau mengukur yang rendah-rendah yang standar-standar itu susah jadinya air itu tidak bisa digunakan kemudian air itu warnanya kan bening jadi kalau mau baca agak susah agak sulit jadi lebih baik bukan lebih baik sih memang menggunakan alkohol atau raksa raksa itu logam bukan air jadi raksa atau alkohol nah ditabung tadi isinya cairan kemudian kalau misalnya ini dikenakan ke benda yang suhunya berapa misalnya 20 atau 30 dia bakalan naik ke atas nah ini dia naiknya ini melalui pipa kapiler jadi dia naiknya itu tidak ke segala-galanya ini kan luarnya itu kaca ya di dalamnya ini ada pipa pipanya pipa kapiler biar si larutan IC cairannya ini bisa berangkat ke atas sampai ke suhu maksimal yaitu titik didih dari si isiannya cairannya alkohol dan raksa itu titik didihnya beda ya oke tadi kan ada alkohol ada raksa ini yang pertama alkohol dulu jadi kalau misalnya alkohol itu biasanya kelihatannya warnanya seperti ini merah ya kemudian ini yang paling sering digunakan di laboratorium laboratorium jadi ini yang paling standar daripada raksa jadi orang-orang tuh lebih banyak menggunakan termometer alkohol daripada raksa karena pertama si termometer alkohol ini pemuayannya teratur dan lebih teliti maksudnya lebih teliti itu ketika suhunya naik 0,0 sekian derajat celcius aja dia tuh bisa baca karena dia pemuayannya itu cepat jadi untuk suhu sedikit aja dia memuay memuay itu maksudnya bertambah volumenya ya bertambah jumlahnya jadi kalau suhunya naik sedikit bertambah jumlahnya jadi kelihatan jelas suhunya itu berapa kemudian dia ini dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah nah jadi si termometer alkohol ini titik bekunya ya titik bekunya itu cukup rendah yaitu sebesar minus 170 derajat celcius jadi karena titik bekunya itu rendah jadi dia bisa mengukur suhu yang sangat rendah gitu dan yang paling menarik yang paling membuat orang itu banyak yang menggunakan termometer alkohol ini adalah harganya yang relatif murah jadi harganya itu sekitar 45 ribu ada yang lebih murah ada juga yang lebih mahal tergantung tempat menjualnya lalu yang berikutnya termometer raksa jadi selain alkohol ada termometer raksa ini maksudnya isinya ya isinya ada yang alkohol isi cairannya ada juga yang raksa nah kalau raksa itu kan logam ya jadi karena dia logam dia tuh mengkilap kan jadi gini warnanya itu agak apa nih ya perak gitu ya jadi dia ini logam beda sama alkohol alkohol itu kan cair larutan bukan larutan apa sih ya cair pokoknya dia tuh cairan beda sama raksa yang logam gitu nah jadi kalau raksa ini memiliki kelebihan mudah diamati perubahan suhunya karena dia itu logam yang terlihat jelas jadi dia mengkilap beda sama si alkohol ini kalau alkohol itu gak mengkilap jadi menurut pengamat akan lebih mudah menggunakan termometer raksa untuk membaca angkanya daripada alkohol gitu lalu kelebihannya raksa ini dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi kalau alkohol menggunakan suhu yang sangat rendah tapi kalau raksa itu menggunakan suhu yang sangat tinggi karena dia titik didihnya itu mencapai 357 derajat celsius lalu yang menarik selain itu kelebihannya yaitu tidak membasahi dinding kapiler jadi pipa kapilernya ini kalau si alkohol karena dia itu cairan modelnya itu seperti air alkohol itu kan kan salah satu bahan penyusun alkohol kan juga air jadi dia kalau misalnya turun yang paling yang paling mengganggu kan saat turun misalnya suhunya turun tapi masih ada bercak-bercaknya itu di atasnya karena dia yang bahannya tadi ada airnya itu loh jadi gak jelas pembacaannya itu gak jelas kalau suhunya turun tapi kalau si raksa ini karena dia bukan cair bukan air gak terbuat dari air dan dia ini logam saat dia naik atau turun itu tidak akan membasahi dinding kapilernya gak akan membasahi pipa kapilernya jadi pembacaannya itu lebih jelas dan akurat seperti itu selanjutnya termometer ini berdasarkan kegunaannya jadi macam-macam termometer berdasarkan kegunaannya yang pertama itu ada termometer badan jadi ini termometer yang digunakan untuk mengukur suhu badan ada yang termometernya itu bentuknya gun tembakan seperti ini ini untuk yang digunakan secara umum yang digunakan oleh masyarakat umum jadi digunakan bersama kalau yang ini biasanya digunakan secara pribadi lalu termometer laboratorium kalau termometer laboratorium ini digunakan untuk penelitian-penelitian atau praktikum di laboratorium jadi penggunaannya adalah di laboratorium karena dia ini mudah pecah jadi harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengetahui tata cara penggunaannya dan pembacaan juga kalau misalnya termometer badan itu kebanyakan digital jadi sudah ada angkanya tidak perlu dilihat lagi ini presisinya akurasinya atau pas tidak ukurnya jadi kalau termometer laboratorium ini beda sama termometer badan lebih harus lebih harus membutuhkan pengamatan yang lebih daripada termometer badan lalu ada termometer dinding nah kalau ini termometer untuk mengukur suhu ruangan jadi biasanya suhu ruangannya berapa jadi ini ditempel di dinding kemudian mengukur suhu ruangan biasanya negara-negara 4 musim banyak yang menggunakan ini karena kan saat pergantian musim lumayan ekstrim misalnya dari musim gugur ke musim dingin atau musim semi ke musim panas jadinya lebih banyak digunakan di negara-negara yang iklimnya subtropis lalu ini corona merknya ya bukan karena lagi musim corona terus dia nulis corona tapi memang merknya corona lalu selanjutnya ada termometer maksimum minimum kalau termometer maksimum minimum ini diperkenalkan oleh six jadi ini namanya six belani ya nama termometernya ini diperkenalkan oleh jams serbelani jadi selain pak belani ini menggunakan rasa dan alkohol di di dalam termometernya di dalam pipa pipa di dalam pipanya sebagai zat cairnya supaya bisa melihat memantau cuaca pada saat itu jadi ini biasanya digunakan di stasiun stasiun tv yang memiliki program pembacaan eh pembacaan bukan pemantauan cuaca karena bisa melihat suhu maksimum dan juga minimum pada hari itu gitu nah selanjutnya termometer juga dibagi berdasarkan skala yang digunakan nah skalanya itu ada 5 ada celsius fahrenheit kelvin reamur dan rankin celsius ini ditemukan oleh andreas bukan ditemukan diperkenalkan oleh andreas celsius seorang ahli fisika asal swedia nah celsius ini memiliki titik bekunya itu 0 derajat celsius artinya pada suhu 0 derajat celsius dia itu bisa membeku ya ini menggunakan jat cair yang sama lalu titik didihnya itu adalah 100 derajat celsius kalau fahrenheit ini diperkenalkan oleh gabriel de fahrenheit ahli fisika asal jerman dengan titik bekunya itu 32 derajat fahrenheit dan titik didihnya adalah 212 derajat fahrenheit lalu kelvin kalau kelvin ini beda gak ada gak ada derajatnya ya kelvin aja jadi gak usah pakai derajat kelvin ini ditemukan diperkenalkan oleh thomas thompson kelvin jadi semua ada namanya nih andreas celsius nama termometernya celsius gabriel de fahrenheit nama termometernya juga fahrenheit lalu thomas thompson kelvin nama termometernya juga ada kelvinnya gitu ya sesuai dengan nama penemunya suhu titik bekunya adalah 273,15 kelvin biasanya cuma digunakan itu 273 dan titik didihnya 373,15 kelvin atau 373 aja lalu yang keempat ada reamur reamur ini diperkenalkan oleh rin antoni antoni vercaut de reamur ya reamur lah ya seorang ahli fisika asal perancis menemukan reamur ini dengan titik beku 0 derajat reamur dan titik didihnya adalah 80 derajat reamur lalu rankin nah ini jarang diperkenalkan ya karena rankin ini agak beda sendiri jadi dia jarang diperkenalkan biasanya digunakan hanya 4 rankin ini ditemukan oleh William John Markone rankin seorang insinyur asal Skotlandia dan rankin ini memiliki titik beku 490,67 derajat 6-7 derajat rankin jadi kalau reamur itu R aja karena rankin ditemukan setelah reamur jadi rankin itu harus ada belakangnya jadi R A simbolnya terus titik didihnya 671,67 derajat rankin seperti itu dan itu dia tentang suhu dan juga termometer yang hari ini kita bahas pertemuan berikutnya kita akan membahas gimana cara mengkonversi satuan di termometer yang berbeda jadi skala Celsius diubah ke skala Fahrenheit atau Fahrenheit ke Celsius atau ke reamur atau ke Kelvin atau ke rankin mungkin ya rankin itu gak begitu banyak dibahas dan di soal-soal SMP itu masih belum banyak jadi sepertinya kita akan fokus pada 4 skala aja jadi itu dia materi kita hari ini semoga ilmu kita bermanfaat tetap semangat jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati